Intro Halo sahabat Hermina, bertemu lagi bersama saya Undun dalam edisi spesial Hermina Talk yang bertajuk TikTok Tanya Info Kesehatan, Tanya Ali Kesehatan Edisi kali ini kita akan memperingati Hari TV Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini saya sudah ditemani oleh salah seorang dokter spesialis rumah sakit Hermina Padang itu dengan dokter Rizky Amalia Hardy, spesialis pari Halo dokter Halo Gimana toparnya dok? Baik, alhamdulillah Baik dok, ini kan kita akan memperingati Hari TV Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret itu yang buat tahun ini itu temanya dengan Weekend and TV ya dok itu kita berharap TV ini bisa diputuskan buat penyebarannya dan berakhir juga buat penyebarannya dok Eliminasi TV Eliminasi TV Baik, sebenarnya untuk TV itu apa sih dok? Mungkin dari sahabat Hermina ini masih banyak yang belum tahu sebenarnya TV ini seperti apa dan kondisinya gimana sih dok yang buat pasien-pasien TV ini? Halo sahabat Hermina semua TV atau TBC adalah suatu infeksi yang menyerang paru terutama sebagian besar tapi juga bisa menyerang organ selain paru yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis Berarti TV ini tidak hanya menyerang paru ya dok? Ya, bisa semua organ itu terkenal TV mulai dari atas kepala sampai ujung kaki dari penelitian baru 3 organ yang belum terbukti secara ilmiah tapi bukan berarti tidak ada ya yaitu gigi, rambut, ataupun kuku semua organ selain yang tinggalkan tadi itu sudah ada bukti ilmiahnya bisa terserang oleh kuman TV Oh, ini suatu info yang baru juga nih buat sahabat Hermina sama undu juga nih dok karena untuk beberapa sahabat Hermina mungkin itu taunya TV itu TV paru kemudian TV tulang ternyata banyak jenisnya lagi ya dok? Tapi memang yang terbanyak itu menyerang infeksi di bagian paru makanya terkenalnya di bagian paru dan yang paling menular adalah di paru-paru tentunya Nih, terkait dengan penularan yang untuk TV paru karena itu salah satu yang paling banyak juga mungkin ya dok itu untuk penularannya itu seperti apa sih dok? Jadi kalau yang namanya TBC paru tentu penularannya lewat terkena percikan bahak atau terhirup dari seseorang yang menerima TBC ketika dia tidak menutup mulutnya dengan baik kita menghirup partikel ya, kuman yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut kita sebut dengan droplet makanya bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat hirupan tadi berkembanglah di dalam paru-paru kita atau di organ lain tadi kan bisa mengenai paru bisa juga tidak atau bisa juga tadi penyebarannya nanti kekembali darah tapi memang yang paling banyak tadi adalah melalui terkena percikan berarti kalau untuk penyebaran dari pasien-pasien TB itu partikel atau puma itu rata-rata dari udara ya? iya, lewat udara berarti enggak ada kan untuk pasien atau orang yang terkena TB penyebarannya dari berjabat tangan karena kan masih ada salah persepsi itu dulu sampai meminjirkan maksudnya dia enggak mau dikedekat sama pasien yang TB nah, kalau yang untuk penyebarannya tadi dok itu kan saat dia terbang di udara kemudian terhidup terhirup oleh orang-orang atau orang-orang di sekitar pasien TB itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya itu apakah selalu akan menginfeksi dok? nah, betul sekali undur pertanyaannya jadi, apakah kalau kita terhidup kita lalu sakit? ya, tentu saja tidak kita kan juga dianugerahi oleh Tuhan pertahanan tubuh namanya jadi, kita punya dalam tanah berukutnya itu tentara kita ya jadi, sistem imun jadi, jika kuman TB masuk ke dalam tubuh kita ataupun terhirup lagi ada beberapa kemungkinan yang pertama, kuman TB itu bisa mati akibat pertahanan tubuh kita jadi, hilang yang kedua, bisa dia tidur di dalam tubuh kita dia tidak mati dan juga tidak hilang tapi dia seperti tidur ya, jadi dia menunggu saat kita lengah nantinya untuk berkembang lagi menunggu sampai dia menghimpun kekuatan tandanya sampai kita kalah ya dua-dua terus, yang satu lagi bisa saja ketika dia masuk dia langsung memperbanyak diri atau dengan langsung meninfeksi menambah jumlah kuman langsung kita menjadi sakit dan langsung berkembang dan organ paru kita terkena infeksi itu yang untuk penyebaran atau yang menjangkit kondisi di bagian tubuh kita atau menyerang paru kita untuk ciri-cirinya itu bisa kita kenali dong? kalau misalnya kita sudah terinfeksi atau belum gitu? bisa sekali kalau kita terinfeksi atau terkena penyakit TBC paru tentu gejalanya adalah gejala saluran nafas seperti infeksi lainnya mirip-mirip tuh sama COVID kemarin itu ya Udun ya tapi tentu kalau TB dia tidak semertah langsung bergejala tadi kan ada yang berproses dulu ya jadi ketika infeksinya sudah menyeram tubuh dan daya tahan tubuh kita sudah mulai terganggu dan tidak sambung baru tuh dia mulai bergejala kita merasakannya jadi makanya beda TB dengan COVID jadi COVID itu langsung akut kan bergejalanya mungkin langsung kita rasakan tapi kalau TB mungkin tidak langsung nah ini juga yang menyebabkan kadang pasien kurang aware ya nah kalau gejalanya sendiri apa? mungkin nanti Bapak Ibu kalau untuk dewasa gejala utamanya tentu batuk-batuk lebih dari dua nunggu tapi yang tidak semu-semu dengan antibiotik atau obat batuk biasa ya terus nanti juga bisa diikuti oleh gejala lainnya misalnya batuk darah kalau sudah lebih lanjut lagi penurunan nafsu makan keringat malam sesak nafas kalau sudah lebih lanjut lagi ya dan ada juga tuh kadang kalau disertai dengan demam di malam hari terutama disertai dengan keringat malam dan banyak juga gejala lainnya yang beda antara satu orang dengan orang lainnya berarti balik lagi ke kondisi imunnya dong tadinya untuk nyira setiap orang yang TB itu pasti memiliki ciri-ciri kurus dong iya udah nih dong udah saat ketemu seorang dikiranya batuk TB gitu karena postur tebu yang kurus apakah kurus itu salah satu indikasi dong? nah makanya tadi sering salah kaprah loh dibilang TBC ini hanya penyakit orang dalam tanda kutip ya ekonomi lemah ya orang yang memang kurang gizi sebenarnya ada betul tapi jangan disabaratakan di sangka semua orang kaya tidak bisa misalnya atau orang gemuk tidak akan terinfeksi ya tidak kuman TBC tidak akan milih-milih karena TBC itu ya balik lagi ke infeksi di awal tadi kan penyebabnya adalah terhirup kalau TBC jadi kalau seseorang tidak pakai masker misalnya ada orang batuk sebelahnya atau yang tinggal serumah ada sakit TBC ya tetap berisiko untuk terkena TBC tapi kapan dia menjadi sakit atau tidaknya itu yang tergantung ya mungkin selama ini ya kalau orang yang kurus cenderung mungkin izinya agak kurang juga sehingga juga mudah sakit gitu tapi bukan berarti orang gemuk sekarang banyak sakit diabetes kan sakit jantung nah itu juga berisiko loh berarti kalau untuk yang TBC itu tidak serta-menta karena kurus dia kurus bisa TBC karena faktor gizi tadi karena penyakitnya sudah kronis yang tata masyarakat sudah lama betul tiba-tiba kenapa berat badan turun karena makin lama makin kalah tanda kutip tadi kan dari komannya tadi itu tadi kalau yang untuk terjangkitnya dok itu kalau yang sudah positif TBC atau sudah kena TBC itu bisa sembuh gak dok? nah ini juga kadang di masyarakat juga ada perdebatan di masyarakat TBC itu dibandingkan kanker paru kalau mau pilih-pilih mungkin lebih pilih TBC TBC tiba-tiba dari segi pengobatan tiba-tiba kalau kanker paru itu sampai saat ini pengobatannya itu belum ada 100% yang menyusupkan ya kalau TBC, obat TBC ya walaupun lama 6 bulan tapi penyakit ini bisa disembuhkan karena apa? penyebabnya jelas itu kan karena infeksi kuman jadi ada obatnya tapi memang walaupun ada obatnya ya lama minimal obat yang ada di Indonesia 6 bulan nah itulah yang menjadi ketidaksabaran pasien dalam obat nanti kalau dia udah putus itu nanti harus mulai dari awal lagi dok untuk pengobatan karena kan 6 bulan itu proses yang panjang seandainya saat proses pengobatan yang lupa mengikuti prosedur atau minum obat itu gimana lagi dok? ya obat TBC memang berbeda dengan infeksi paru lainnya ya obat TBC yang pertama obatnya khusus ya dan juga satu lagi ditanggung pemerintah sebenarnya jadi jangan takut walaupun 6 bulan obat ini ditanggung oleh pemerintah gratis ada di semua fasilitas kesehatan mulai dari puskesma, klinik, bahkan rumah sakit ya jadi yang pertama itu dulu terus yang kedua obatnya memang tidak boleh putus dan harus diminum setiap hari dan sesuai dengan ketentuan berbeda-beda nanti kategorinya tentu berdiskusi dengan dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatannya karena beda-beda nih mungkin ada seseorang yang kategorinya TBC-nya TBC paru yang sensitif obat namanya yang masih cocok yang kalau masyarakat bilang itu obat paket kita jelasin ya nah kalau masih cocok pakai obat yang paket itu nah obatnya itu 6 bulan kalau tidak cocok obatnya ada yang 9 bulan ada yang 2 tahun nah kalau putus nah ini yang menjadi kendala obat TBC itu terbatas jenisnya ya terus banyak dan harus mencegah kekebalan tadi kalau pasien putus berobat nah resiko kekebalannya menjadi meningkat nah itulah matanya petugas kesehatan sangat wanti-wanti kalau pas kita sudah berobat TBC jangan putus ya pak nanti ya itu karena susah pengobatannya kalau putus resiko kekebalannya ada dan harus kalau pengobatannya putusnya lebih dari 1 bulan harus diulang kembali dari awal berarti kalau dia putus pengobatan atau lupa minum obat bisa jadi kumannya itu kebal gitu loh jadi obat yang di awal dipakai bisa jadi gak kompan lagi gitu ya betul jadi Sobat Hermina seperti yang saya jelaskan sebelumnya jadi jenis TBC ini ada TBC yang kuman itu cocok dengan obat paket kita sebut dengan sensitif obat atau yang cocok tidak kebal dengan obat ada yang kuman yang namanya resisten obat atau kalau disebut dulu ada MDR, XDR ya atau TBC yang kebal obat kebal obat tuh kalau dulu faktor resikonya memang orang-orang yang putus berobat itu pemicunya obat yang tidak sesuai ketentuan tidak standar diberikan kepada pasien tidak sesuai aturan pakainya salah jumlahnya salah nah semua itu beberapa faktor yang menyebabkan obat tidak cocok lagi untuk dipakai ke pasien nah resikonya apa? pasien juga harus mengakakan obat yang beda lagi dan malah lebih lama dari 6 bulan tadi kan 9 bulan lagi 9 bulan bahkan 2 tahun berarti ini yang harus binok sama sahabat Hermina sama kita semua walaupun TBC itu ada obatnya dan bisa disembuhkan bukan berarti kita harus nanggap enteng ya dok itu salah satu momok juga sebenarnya dok karena kalau kita terserang TB penyebarannya gampang keluarga terdekat kita bisa beresiko juga nah ngomong soal momok menakutkannya TB yang bisa menyerah bahkan itu pernah ada kejadian sampai menyebabkan kematian kalau untuk ini ini dok nah sobat Hermina TBC ini adalah infeksi di bagian paru dengan kematian yang terbanyak dibandingkan infeksi paru lainnya kita tahu ya undun kita itu negara dengan juara TBC tertinggi kita bukan tingkatannya nasional bukan tapi dunia kita juara 2 TBC kasus tertinggi di dunia nah kan malu ya masa Indonesia ini juara TBC ya bukan prestasi ya dok ya penting kita juara di bagian lain ya masa kita juara 2 TBC bangga nah terus setelah itu juga ternyata TBC ini walaupun sudah diobati dia juga menimbulkan apa gejala sisai kita sebut kalau terlambat diobati kan semakin luas paru yang terkena dia juga menimbulkan gejala gejala sisai yang cukup banyak sehingga banyak tuh pasien-pasien TBC walaupun sudah makan obat masih merasakan kok saya tetap masih seseng ya dok tetap masih bantu karena parunya itu menyembuhannya menjadi sulit ya dan kematiannya memang semakin meningkat kalau tidak diobati karena tadi TBC selagi paru dia juga bisa menyebar kemana-mana komplikasinya kemana-mana ada yang kita sebut paru-parunya mungkin berair gitu ya komplikasinya ada juga kematian disebut oleh batu darah tiba-tiba kan ada juga kematian yang karena penyebaran ke rongga otak nah jadi memang kasus TBC kalau ditanya kematiannya memang di bagian paru itu adalah salah satu penyakit yang sangat menular dan juga menimbulkan kematian terbanyak dibandingkan infeksi paru lainnya dok ini kita balik sedikit hidup mundur sedikit tadi yang untuk orang-orang yang terinfeksi TB itu kalau seandainya bergejala itu ini harus dilakukan pertama kali apa ya dok? jadi jika kita mencurigai seseorang terinfeksi TB atau tidak bisa melakukan pemeriksaan dahak ke fasilitas kesehatan yang terbeda jika usuk curiganya adalah TB baru tentu kita lihat hukumannya ada atau tidak di dahak musuh hukuman TBC tadi nama pemeriksaannya adalah tes dahak dengan alat tes cepat molekuler atau kita sebut TCM dengan TCM kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan dalam waktu 2-3 jam drillnya tapi nanti tentu dengan prosedur berlaku dengan TCM kita bisa tahu kita terinfeksi TB C atau tidak lalu kebal obat atau tidak nah tapi kalau terinfeksi TB di organ lain juga dengan menemukan hukuman TB di organ tersebut jadi tergantung nanti pemeriksaannya apakah ada hal bisa juga urin bisa juga cairan tapi namanya BTA ada juga hasil tahan asam itu menemukan kumannya intinya itu yang harusnya pastinya nah kalau masih kurang yakin atau suatu di pemeriksaan tidak ditemukan kuman tapi masih curiga nih TBC atau tidak bisa ditambah dengan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan lain misalnya ronsen tapi bukan berarti wajib ini kan namanya pemeriksaan tambahan jadi ronsen bisa juga dengan darah bisa juga dengan pemeriksaan lain di kulit dan sebagainya berarti kalau dia sudah positif dari pemeriksaan laboratorium dahan itu sudah bisa dikatakan dia terinfeksi TB ya tentu kalau sudah dari laboratorium menyatakan kepada doktor bahwa mereka menemukan kumang TBC di indah pasien atau di organ lain yang mereka periksa tentu saja itu adalah setelah pasien tersebut terkena TB karena kita menampakkan kumanya nah dok kalau untuk pencegahannya itu apa yang bisa kita lakukan dok buat keluarga ataupun orang-orang yang khawatir sama TB ini dok nah kita juga bersyukur atau bukannya bersyukur kita belajar dari covid buat atau tidak tahun belakangan ya jadi dokter perawat dan tidak terlalu sulit mengedukasi pasien dan keluarga di masyarakat dibandingkan sebelum pandemi karena apa pencegahan covid itu mirip-mirip dengan pencegahan TBC karena dia juga infeksi paru juga menular lewat droplet atau udara jadi tentu yang pertama etika batuk ya jadi jangan sampai batuk percikan dahak kita itu terkena dengan orang lain ya jadi terapkan etika batuk yaitu kalau bapak ibu batuk tolong ditutup dengan satu tangan atau tisu atau kalau tidak ada terpaksa tutup dengan lengan baju ya lalu mungkin dengan proteksi yang lainnya tingkatkan gizi pencegahannya dengan lingkungan tempat tinggal yang bersih cukup ventilasi udara yang terkena matahari karena kuman TBC ini hanya mati dengan terkena cahaya matahari dia paling suka dengan kondisi yang lembab ya jadi tolong lingkungan rumah kantor ya ventilasinya cukup bagus dan terkena dengan cahaya matahari lalu mungkin pencegahan lainnya olahraga teratur nah untuk bapak ibu semuanya jangan merokok nah itu kayaknya yang paling susah nanti panjang lagi nih kalau kita pas rokok ya bisa nanti kita bahas di topik selanjutnya nah untuk anak-anaknya juga hati-hati kalau orang dewasa yang tinggal serumah dengan anak-anak tentu penting anak-anaknya diberikan pencegahan yaitu salah satunya lo pasti bapak ibu tahu pernah imunisasi BCD ya lalu juga ada pencegahan kalau untuk yang bapak ibunya sudah terkena BBC dan tinggal serumah itu juga ada obat untuk pencegahan namanya terapi pencegahan tuberculosis itu saat ini bisa digunakan atau dikonsumsi oleh yang pertama tentu semua orang yang tinggal serumah dengan pasien BBC lalu mungkin orang-orang yang berisiko tinggi seperti kita juga loh dun kita kan tenaga kesehatan itu juga orang yang berisiko tertular ya karena tidak ada yang tahu apalagi proteksi kita sudah berkurang misalnya kita tidak pakai masker ya iya 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 salah satunya juga bisa kita kalau memang kita adalah periksaannya itu kalau apakah kita baru sampai tertular saja tapi belum sakit tadi ya kan ya ada juga pemeriksaannya nah pencegahannya salah satunya juga bisa dengan terapi pencegahan tuberculosis ternyata masalah tentang TB ini banyak kalau kita umpit sebenarnya kalau lebih dalam lagi tidak cukup nih hanya dengan podcast ini ya makanya Sobat Hermina nanti jangan hanya sekedar apa ya untuk nanti diskusikan juga dengan dokternya perawat atau hidang yang terdekat kalau ada keraguan masalah TBS iya bener dong atau kalau Sobat Hermina konsultasi langsung sama dokter Rizky itu bisa jatuh ini dok pertanyaan terakhir nih dok untuk pasien-pasien TB itu kan kadang ada ini karena kita merayakan bukan merayakan juga ya dok memperingati untuk hari TB sedunia itu kan kadang masih ada stigma-stigma dari masyarakat yang seperti mendiskriminasikan ya dok buat pasien-pasien TB itu gimana sih dok sebenarnya ya kita sebagai orang yang sehat kita katakan sehat yang bukan terjangkit TB memperlakukan orang-orang TB itu harusnya seperti apa dok? Oke Nah perlu kita ingat lagi bahwa TBS itu bukan penyakit guna-guna bukan penyakit kutukan tapi di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa TBS adalah penyakit lewat udara atau terinfeksi lewat batuk pasien yang bisa menyerang siapa saja tanpa kecuali jadi ada infeksi paru yang disetapkan yang jelas yaitu kumat TBS ya kalau karena kita nomor 2 di dunia tadi rekor kita jadi siapa saja saat ini kita tidak ada yang tahu bisa saja teman terdekat itu sudah terinfeksi sudah ada kumatnya tapi hanya tidak bergejala jadi tidak perlu mendiskriminasikan tadi jika jika keluarga kita sudah terkenal TBS ingat TBS sekali lagi bisa disembuhkan itu yang pertama dan selain disembuhkan kita juga harus mencegah penularannya lebih lanjut lagi dengan melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang terdekat juga jadi intinya kalau sudah mulai ada bejala tidak perlu khawatir tidak perlu dikucilkan segera saja berobat segera saja dilakukan pemeriksaan biar tuntas biar penyebaran lebih lanjut dan komplikasi lebih lanjut tadi bisa dicegah dan tidak menimbulkan kematian ya berarti interaksinya tetap berjala kita sudah tahu batasan-batasan apa saja yang bisa kita cegah seperti etika batuknya tadi pakai masker prokesnya tetap juga dijaga jangan sampai covid reda pimpi jadinya pimpi jadinya sudah ada sebelum covid ya jadi seharusnya orang sudah lebih dulu over ya tapi karena covid itu lebih cepat lebih ramahnya pandemi jadi orang kewakir semua langsung nampak efeknya jadi lebih cepat di covid dibandingkan pbc padahal secara epidemiologinya tadi pbc justru sudah dihormatikan dan pencegahnya sama saja seperti covid baik dokter ini terima kasih banyak untuk semua informasi seputar tibi ini dok ini cukup cukup menambah wawasan udun pribadi sih dok buat sahabat harimena pasti nih dok ini akan nambah pengetahuan sahabat harimena yang belum tahu tibi itu seperti apa jadi lebih aware lagi kita lebih peduli lagi terhadap pasien-pasien tibi terhadap kesehatan kita sehingga tibi ini kita bisa putus penyebarannya seperti slogan buat hari tibi sedunia atau ini ya dok yaitu weekend and tibi baik dokter terima kasih banyak untuk informasinya ini kapan-kapan kita bikin topik lagi dok yang lain yang lebih menarik baik dokter terima kasih banyak baik sahabat harimena itu tadi penjelasan seputar tbc dari dokter rizky semoga sahabat harimena dan kita semua dapat lebih aware terhadap tibi dan kita bisa putus buat penyebarannya tos tibi temukan obanti tbc sampai sembuh yes weekend and tibi sampai jumpa dengan minokok selanjutnya tiktok tanya info kesehatan tanya alih kesehatan dadah bayan bayan bayan